Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Oke Sampai berjumpa lagi Dengan bunda kita berjumpa lagi Walaupun Kita masih dalam pembelajaran daring Tapi kita semua Tetap semangat Dalam menyampaikan materi ini Bunda juga tetap semangat Dan teman-teman juga tetap semangat untuk belajar Oke Untuk materi hari ini Kita akan bahas tentang aritematika sosial Oke Nah Kompetensinya yaitu mencoba Mengolah dan menyaji dalam rangka yang nyata Dan rana abstrak Nah Serta menghitung, menggambar, dan mengarah Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah Maupun sumber-sumber lainnya Kompetensi dasarnya Dimana kita menggunakan konsep aljabar Dalam menyelesaikan masalah aritematika sosial Jadi walaupun Aritematika sosial Tapi kita tetap masih bisa menggunakan materi sebelumnya Yaitu tentang aljabar Oke Apa sih itu aritematika sosial Apakah ada yang sudah tahu Materi apa itu aritematika sosial Oh iya Sebelumnya teman-teman bisa lihat di buku paketnya Tentang materi aritematika sosial Jadi aritematika sosial itu merupakan Penggunaan uang dalam kehidupan sehari-hari Atau dalam kehidupan kita Yang biasa kita gunakan Nah Selanjutnya Dalam aktivitas seseorang itu Setiap hari pasti memerlukan adanya uang Nah Uang itu untuk memenuhi kebutuhan Termasuk juga dalam bidang pemerintahan Sehingga uang menjadi penentu nilai Dari suatu barang Nah Yang akan kita pelajari Disini ada harga pembelian Harga penjualan Untung dan rugi Diskon Atau rabat Kemudian Bruto Neto Tara Bunga tunggal Nah Ini adalah materi-materi sub Yang akan kita pelajari Untuk Bab aritematika sosial Nah Yang pertama Kita lihat gambar Apa sih yang dicari Dari seorang pedagang Ayo Kira-kira pedagang itu Berdagang untuk mencari apa Nah Kira-kira apa sih Yang mereka cari Ya kan Kemudian Harga pembelian Dan harga penjualan Nah Disini ada harga beli Ada harga jual Pasti seorang pedagang Pasti seorang pedagang itu Sebelumnya dia beli juga Barangnya Kemudian baru dia jual lagi Nah Sehingga dia menjadi Seorang pedagang Atau dia produksi sendiri Kemudian dia jual Nah Kita lihat Ada gambar satu Ada budi Nah Budi itu membeli Kaos kaki Yang harganya 10 ribu Ya Kemudian Sama budi Dijual Seharga 15 ribu Oke Dia belinya 10 ribu Dia jual 15 ribu Nah Kira-kira Dari gambar Satu tadi Apakah Perbandingan harga beli Dan harga jualnya Itu apa Gitu kan Kita bisa lihat Kira-kira Si budi itu Mendapatkan apa Mendapatkan untung Atau mendapatkan rugi Gitu kan Nah Kira-kira harga beli itu Lebih kecil Dari harga jual Benar enggak Harga belinya 10 ribu Harga jualnya 15 ribu Berarti harga belinya Lebih kecil Daripada harga Jualnya Nah Sehingga Budi mengalami apa Untung atau rugi Nah Ternyata Budi mengalami Untung Karena Harga jualnya Lebih besar Daripada harga belinya Oke Nah Kira-kira Budi itu dapat Untungnya berapa Nah Dapat untungnya 5 ribu Rupiah Dari mana Dari harga jual Dikurang harga Belinya Kemudian ada gambar yang kedua Nah Ada Ruri Membeli kaos kaki Harganya 15 ribu Ruri Nah Kemudian Dia jual Seharga 10 ribu Dia belinya 15 ribu Kemudian Dia jualnya 10 ribu Oke Dari gambar 2 Kita lihat Apa isi yang terjadi Nah Harga belinya Lebih besar Daripada harga Jualnya Sehingga Ruri mengalami Kerugian Nah Ruginya Berupa 5 ribu Karena dia Belinya Lebih mahal Tapi jualnya Lebih murah Sehingga Dia dapat ruginya 5 ribu Untung Itu adalah Harga jual Dikurang harga beli Rugi Harga beli Dikurang harga jual Ini adalah Kesimpulan Yang bisa kita Peroleh Nah Ada 3 kemungkinan Kalau terjadi untung Itu berarti Harga jual Lebih besar Daripada harga beli Yaitu Bisa dihitung Dengan harga jual Dikurang harga Beli Itu kalau kita Memperoleh untung Kalau rugi Itu pasti Harga jualnya Lebih rendah Atau lebih kecil Daripada harga beli Atau harga beli Kita kurang Harga jual Itu untuk mencari Rugi Kalau impas Itu berarti Sama besarnya Harga jual Sama dengan Harga beli Berarti Tidak mendapat Untung Atau Tidak mendapatkan Kerugian Nah Ada untung Nah Disini Oke Ini kita sudah tahu Untung itu Syaratnya harga jual Lebih besar Daripada harga beli Untuk mencari Untung Tinggal harga jual Dikurang harga beli Nah Persentase untung Nah Disini ada Persentase untung Cara mencari Persentase untung Berarti Untung Dibagi harga belinya Kemudian Kita kali 100 per Persen Nah Itu untuk mencari Persentase untungnya Nah 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 Kalau rugi Otomatis Dia lebih kecil Harga belinya Atau Lebih besar Lebih kecil Harga jual Daripada harga belinya Nah Berarti Untuk mendapatkan rugi Itu harga jual Kita kurangi Dengan harga Beli Nah Persentase rugi Itu Sama dengan Rugi Dibagi harga belinya Kemudian Kita kali 100 persen Oke R dibagi B Rugi Dibagi harga beli Dikali 100 persen Nah Ini ada Harga jual Itu berarti Harga beli Ditambah untung Atau harga beli Dikurang ruginya Oke Harga beli Itu sama dengan Harga jual Dikurang untung Kemudian Harga beli itu Harga jual Ditambah kerugiannya Nah Ini ada contoh Kita bahas sedikit Nah Satu lusin pensil Dibeli dengan Harganya Rp18.000 Jika kemudian Pensil dijual Dengan harga Rp2.000 Per batang Maka Besar untung Yang diperoleh Adalah Nah Dia beli Satu lusin Rp18.000 Kemudian Dia jual Rp2.000 Per bijinya Nah Kita harus tahu Satu lusin Itu berapa Satu lusin Itu adalah Rp12.000 Sehingga Rp2.000 Dikali Rp12.000 Itu harga jualnya Yaitu Rp24.000 Sehingga Untungnya Harga jual Dikurang beli Yaitu Rp24.000 Dikurang Rp18.000 Maka Untungnya Adalah Rp6.000 Untungnya Jawabannya C Nah Ada contoh yang kedua Seorang pedagang Membeli 24 kg Jeruk Harganya Rp150.000 Setengahnya Ia jual Rp9.000 Per kilo Sepertiganya Ia jual Rp7.500 Per kilo Dan sisanya Ia jual Dengan harga Rp6.000 Per kilo Nah Kita bagi nih 24 kg Nah Oke Kita lihat Jika seluruh jeruk Terjual habis Maka yang kejadiannya Apa? Pedagang rugi Atau untung? Oke Kita cek Oke Harga jualnya Yaitu Setengah Nah Setengah dari 24 kan Nah Setengah 24 itu kan 12 Nah Setengah dari 24 itu 12 Sehingga 12 biji Dia jual Rp9.000 Sehingga Hasilnya adalah 108 Harga jual yang pertama Harga jual yang kedua Yaitu Sepertiganya Yaitu Sepertiga Dari 24 Yaitu 8 Berarti 8 dikali 7.500 Maka hasilnya Rp60.000 Oke Itu penjualan yang kedua Nah Sisanya Nah Sisanya itu dari mana? Ini kan Setengah dari 24 12 Berarti 24 Dikurang 12 Dikurang 8 Maka sisanya 4 kg Nah Sisanya itu Dijual dengan harga Rp6.000 Maka Hasilnya adalah Rp24.000 Total penjualannya Kita gabungkan Yang Rp108.000 Rp60.000 Dan Rp24.000 Maka ketemu Rp192.000 Nah Kira-kira Dia memperoleh Keuntungan Atau Kerugian Ternyata Dia memperoleh Keuntungan Yaitu Rp192.000 Dikurang Rp150.000 Maka Hasilnya adalah Rp42.000 Ada soal yang ketiga Seorang pedagang Menjual TV Rp21.000 Harganya Rp1.950.000 Jika belinya Rp1.500.000 Maka Untungnya berapa Ya kan Kita cek Nah Besar untung Itu berarti kan Harga jual Dikurang harga beli Yaitu Rp1.950.000 Dikurangin Rp1.500.000 Sehingga Untungnya adalah Rp450.000 Kalau yang ditanya Presentase Berarti Rumusnya adalah Untung Dibagi harga beli Dikali 100% Untungnya Rp450.000 Ya kan Dibagi harga belinya Rp1.500.000 Dikali 100% Maka Dia memperoleh Untung 30% Cara mencari Untung Dalam bentuk Persen Oke Ada contoh yang Keempat Disini Dia Apa soalnya Seorang pedagang Membeli Satu kodi Mainan Seharga Rp280.000 Satu kodi Karena Sebagian besar Mainan rusak Maka Setiap mainan Dia jual Dengan harga Rp10.500 Satu mainan Kira-kira Dia mendapat Keuntungan Atau mendapat Kerugian Kita cek Oke Oke Harga jual Berarti Satu kodi Itu berapa Satu kodi Itu 20 buah Berarti Rp10.500 Dikali 20 Hasilnya Adalah Rp210.000 Karena Harga jual Itu kurang Dari harga Beli Maka Pendagang Itu memperoleh Kerugi Kerugian Harga belinya Tadi berapa Sebelumnya Harga belinya Adalah Rp280.000 Tapi Harga jual Dia cuman Rp210.000 Maka Dia memperoleh Kerugi Kerugian Oke Ruginya Berarti Rp280.000 Dikurangin Rp210.000 Yaitu Rp70.000 Dia ruginya Sehingga Untuk mencari Persentase ruginya Berarti Rugi Dibagi Harga beli Dikali 100% Yaitu Rp70.000 Dibagi Rp280.000 Dikali 100% Hasilnya Adalah 25% Oke Berarti kan Ini Rp70.000 Dibagi Rp280.000 Dikali 100% Ini Bisa kita Coret Nah Ini Ada 0.2 Bisa kita Coret Berarti Tinggal Rp700.000 Dibagi 28 Hasilnya Adalah 75% Seperti itu Oke Ada satu latihan Nanti mohon dikerjakan Untuk latihan di rumah Supaya Minggu depan kita bahas Seperti apa hasilnya Latihannya hanya satu Nanti bunda share Semuanya di Google Classroom Oke Sekian Untuk materi pada hari ini Semoga kita selalu sehat Tetap jaga kesehatan Intinya Terima kasih Bunda Akhiri Sama-sama Dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati